Bab 1484 Serangan Mendadak Dia terpental mundur 10 meter sebelum akhirnya menapaki tanah, dengan batu andesit di bawah kakinya hancur berkeping-keping akibat langkah mundurnya yang cepat. Setelah beberapa hela napas yang dalam, ia berhasil menstabilkan posisinya. Wajah Julio memerah sedikit saat ia mengangkat kepalanya dan berguman, apakah semua dari kalian yang berlatih praktisi dharma begitu tanpa belas kasihan? Menyerang secara tersembunyi seperti ini. Ini bukanlah serangan mendadak, kita sudah sepakat untuk memulai, Kenzo tertawa pelan. Selain itu, sebagai seorang senior, seharusnya kamu cukup anggun untuk mengajakku bertarung. Baiklah, nak muda. Karena kamu telah memperlihatkan pengkhianatan yang sebegitu rupa, aku tidak akan lagi menahan diri, Julio menyeringai. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat menyerang Kenzo. Tinju kanannya yang dilapisi dengan sisik mengumpulkan kekuatan mistik saat ia membidikan serangannya kepada Kenzo. Kenzo tidak mau kalah, lah membalas dengan langkah cepat, energi mereka bersentuhan dalam denturman yang menggetarkan udara di sekeliling mereka. Krak. Di dekat mereka, bambu ungu yang keras seperti baja itu patah berkeping-keping, dan sekumpulan tunas ungu terhempas dalam kekuatan badat. Berputar lambat di sekitar kedua duelis itu. Setelah bertukar beberapa pukulan, Kenzo melangkah mundur, kedua tangannya beranjali. Banyak tunas bambu melayang mengelilingi dirinya, mengejar Julio dengan desisan menusuk. Cep, cep, cep. Tunas-tunas bambu itu melayang melewati mereka, namun tidak mampu menembus pertahanan tubuh setan Julio. Julio dilindungi oleh lapisan energi gelap, bambu-bambu itu dengan mudah dipantulkan sebelum menghampirinya. Kenzo meraih sebatang bambu ungu dengan tangan kanannya, ia lalu maju selangkah dan mengarahkan bambu ungu di tangannya ke Julio dengan senyum mengejek, telapak tangan Julio tertusuk dan robek. Julio terhuyung ke belakang, telapak tangannya berdarah. Lah memandang Kenzo dengan tatapan tidak percaya, tidak menyangka lawannya memiliki kekuatan sebegitu hebat. Tidak kusangka kamu bisa melukaiku. Julio berkata dengan tenang. Maaf, aku terlalu meremehkan lawan. Sudah kukatakan, kau terlalu lama terperangkap di dalam hutan bambu ungu kamu seharusnya keluar dan melihat sendiri, ujar Kenzo. Dalam dua abad terakhir, dunia ini telah mengalami perubahan yang begitu besar. Heh, aku menghargai perhatianmu, tapi sebenarnya aku tidak memerlukannya, Julio menatap Kenzo. Mulai saat ini, aku akan serius. Telapak tangannya yang terluka terbungkus dengan lapisan energi hitam saat dia perlahan memutar tangannya, energi hitam yang melingkupi tangannya perlahan menyembuhkan luka di telapak tangannya. Sekarang giliranku untuk serius, Kenzo tertawa, menggenggam pedang liken di tangan kanannya. Sudah kukatakan tadi, tubuhku hari ya terluka jika terhunus senjata dewa Julio menatap Kenzo sambil tersenyum. Sebenarnya, tadi aku menusuk telapak tanganmu dengan sebatang bambu, kata Kenzo sambil tersenyum tipis. Sisik di tubuhku tidak akan tembus, Julio menggeleng pelan. Sisik di telapak tanganku hasil dari kristalisasi kekuatan magis, berbeda dengan yang di tubuhku. Selama kamu bahagia, terserah apapun yang kamu katakan, Kenzo tersenyum tipis. Lalu, benarkah pedang di tanganku tidak sanggup melukaimu? Apakah itu pedang liken? Akhirnya Julio menunjukkan sedikit emosi saat menatap pedang di tangan Kenzo. Senjata spiritual tujuh kaisar, pedang liken, sudah tersiar sejak sebelum dia sampai di hutan bambu ungu. Ini bukan pedang biasa. Pedang Kenzo sudah memperoleh spiritualitas. Ya, inilah senjata spiritual tujuh kaisar, pedang liken. Disebut senjata spiritual karena memperoleh spintualitas, melampaui senjata biasa menjadi alat spiritual, jawab Kenzo. Apakah kamu pikir pedang di tanganku mampu menusuk tubuh setanmu? Julio tetap diam sambil menatap Kenzo, kemudian menghela nafas dalam-dalam. Baiklah, kali ini aku meremehkanmu. Pedang ini memang bisa melukaiku. Jadi, apakah kita akan melanjutkan pertarungan? Kenzo tersenyum tipis. Kita tidak punya dendam, dan kemau adalah pengikut setan. Jika aku menang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Apakah kamu hendak membunuhku? Julio menatap Kenzo dengan tatapan penuh penghinaan. Hidupku adalah milikku sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Aku ingin mencoba. Aku tidak berniat membunuhmu, tetapi aku hanya ingin memutuskan kepalamu. Kenzo sedikit mengerutkan kening, kulihat tanganmu sudah terlumuri darah tidak bersalah. Jika ku biarkan kamu pergi, kamu akan membunuh lebih banyak orang. Lucu sekali. Bahkan para senior di perguruan Cloud tidak bisa menyentuh tubuh setanku. Apakah kamu benar-benar pikir bisa memenggal kepalaku? Julio tertawa dingin. Dengan pedang liken di tanganku, aku pikir aku bisa. Kenzo tersenyum tipis. Jadi, kita lanjutkan. Jangan terburu-buru. Izinkan aku mengambil senjataku, Julio tertawa. Dia dengan susah payah meraih ke belakang dan perlahan-lahan menarik keluar sebuah pisau darah. Kenzo terkejut. Pisau itu tidak terlalu panjang tetapi terlihat terbenam dalam dagingnya. Saat dia perlahan-lahan menariknya dari punggungnya, auranya perlahan berubah. Pisau di tangannya seakan memberi kehidupan padanya, meremajakan seluruh dirinya. Dia mengelus-elus pisau itu dan berbisik, pisau ini bernama minuman darah. Terbuat dari besi laut dalam dan mengandung 36 jiwa dari praktisi Dharma yang kubunuh. Setelah bertahun-tahun berlatih, mereka menjadi jiwa setan, Julio menjelaskan sambil tersenyum. Julio perlahan-lahan mengusap pisau itu sambil tersenyum lebar, 36 jiwa setan ini tentu cukup menakjubkan. Minuman darah Kenzo mengerutkan kening, tersembunyi dalam dirimu, disuburkan oleh darah. Metode ini belum pernah ku saksikan sebelumnya. Kamu memang unik. Heh, ini karyaku sendiri. Pisau ini tidak memiliki spiritualitas tetapi telah disuburkan oleh darahku selama dua abad, selaras dengan pikiranku tidak ada spiritualitas, hanya niat membunuh, Julio berkata. Kamu cukup luar biasa membualku menggunakan minuman darah. Katakanlah, siapa lagi di dunia ini yang bisa mencapai hal itu? Haruskah aku merasa terhormat? Kenzo meliriknya, lalu tersenyum tipis, tidak peduli apapun, terima kasih atas pujianmu. Mari kita berhenti berbicara dan lanjutkan pertarungan. Bab 1485 Masalah di Perguruan Cloud Baiklah, mari kita mulai. Julio mengangguk ringan dia menarik nafas dalam-dalam, memegang pedangnya di tangan sambil menatap Kenzo. Kenzo merapatkan cengkeramannya pada pedang likennya. Dia tahu bahwa Julio di hadapannya adalah lawan yang tangguh. Dia harus siap sepenuhnya. Keadaan di Cloud Residence sudah berubah menjadi kekacauan. Apa yang awalnya hanya perselisihan internal kini membuat beberapa murid menyerah tanpa perlawanan. Sebab, ini adalah pertempuran antara dewa-dewa, sementara murid biasa hanya menjadi penonton. Lebih buruk lagi, seleksi murid yang longgar di bawah kepemimpinan Radit cenderung fokus pada bakat semata, tanpa mempertimbangkan karakter maka tak heran jika, di saat Cloud Residence berada dalam krisis, banyak yang memilih untuk melarikan diri. Maron berhadapan sendirian dengan senior Sony dan Simon. Bersama-sama, kedua senior ini merupakan tantangan serius bahkan bagi Maron. Namun, keduanya terlalu nyaman di dalam sekte, bergantung pada bakat dan harta mereka, tak seperti Maron yang telah berlatih dengan keras selama bertahun-tahun bersama Kusanagi. Integritas moral tahu mereka telah terkikis, membuat mereka kalah ketika Maron mengejar mereka di pegunungan. Di tepi laut, akhirnya kedua senior itu berhenti, masing-masing memegang benda pusaka mereka sambil menghela nafas berat. Jika kalian berdua tidak mampu melanjutkan, merirahlah sekarang juga, kata Maron sedikit putus asa. Aku bahkan belum menggunakan kekuatanku sepenuhnya, tapi kalian sudah terdorong sampai titik ini. Berhenti, Maron. Jangan terlalu sombong. Kamu hanya narapidana yang terkurung puluhan tahun, balas Simon. Ya, aku sudah terkurung puluhan tahun dan mungkin bukan permimpin sah perguruan Cloud, sahut Maron sambil tersenyum, tapi, lihatlah sekarang, aku yang mendorong kalian sampai begini. Tidakkah kalian perlu merenungkan diri sendiri? Ucapan Maron membuat kedua senior itu terdiam. Sony menjawab, Maron, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Meski kita sesama murid, tidak perlu sampai begini. Kita memang sesama murid, tapi kapan kalian pernah mengutamakan? Persaudaraan. Canda Maron. Ayo, jangan bicara soal emosi sekarang, atau bermain kartu emosional. Pilih menyerah atau lanjutkan pertempuran. Tapi, aku takkan menahan diri kali ini. Aku bahkan belum gunakan kekuatan penuhku, peringat Maron. Jangan terlalu berbangga diri, timpal Sony. Kami takkan menyerah. Bagaimana kalau diskusikan syarat-syarat kalian, saran Maron. Mengejar kalian sudah membuatku lelah. Kalau bisa hindari pertempuran, itu lebih baik. Simon melirik Sony dengan ragu. Sejujurnya, dia sudah lelah berkelahi. Sekte ini telah merosot, tidak lagi memiliki guru dan dipenuhi orang yang menyembah belaka. Situasinya jelas, melanjutkan pertempuran terasa sia-sia. Mimpi saja. Kalau kita berdua melawan bocah ini, aku yakin kita bisa mengalahkan Maron sendirian, kata Sony. Saudara Sony, apakah kita harus bertarung? Kita semua satu sekte. Bertengkar seperti ini tidak akan ada gunanya, ujar Simon sambil mendesah, mari kita bicarakan baik-baik. Bicara. Kamu juga terlibat dalam kasus yang menjerat senior Terano dulu. Kalau Maron jadi pemimpin, apa dia akan membiarkan kita hidup tenang? Kamu tidak pernah pikir kenapa Maron kalah? Balas Sony ketus. Wajah Simon berubah. Betul juga, dia juga terlibat dalam permasalahan itu. Kalau Maron dan Terano ambil Ali, pasti mereka tidak akan membiarkannya. Jadi, tidak ada jalan lain selain bertarung. Aku bisa lupakan semua yang sudah terjadi. Lepaskan pedangmu, kumpulkan murid-murid, bilang jangan lawan. Mereka juga anak-anak perguruan Cloud, jangan kita biarkan mereka jadi korban, kata Simon. Benarkah? Kamu memang tidak akan meminta pertanggung jawaban kita? Tanya Simon senang. Aku sudah mengatakan tidak akan meminta pertanggung jawaban. Kapan aku pernah berbohong kepada kalian? Jawab Maron. Jangan percaya pada kata-katanya. Mereka kembali ke perguruan Cloud hanya untuk balas dendam, kata Sony. Junior Sony, apakah kamu lupa bagaimana Radit memperlakukan kalian selama ini? Apakah kalian benar-benar ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Simon tetap diam. Dia juga tidak yakin bahwa Maron tidak akan menuntut perbuatan masa lalu. Lagi pula, setelah menikmati kenyamanan di sini begitu lama, dia tidak ingin kembali ke masa-masa sulit jika Terano mengambil alih. Meskipun situasinya tidak menguntungkan saat ini, mereka masih memiliki harapan untuk dapat melawan. Maron, kita tidak punya waktu untuk berdebat, kata Simon. Kalau harus berkelahi, mari langsung saja. Junior Simon, kenapa kamu masih begitu gampang tertipu? Tanya Maron sedih. Apakah kamu sungguh percaya pada kata-kata Sony? Kamu tahu seperti apa dia? Kamu tidak perlu mengingatkanku, balas Sony, Junior Simon pasti tahu siapa aku. Mari kita selesaikan saja, putus Sony sambil mengeluarkan pedangnya. Namun tiba-tiba, Simon merasakan sesuatu menusuk punggungnya. Sebelum dia bisa bereaksi, ujung pedang sudah muncul dari dadanya. Nyawanya tercabut dalam sekejap, matanya terbelalak menatap Sony dengan tak percaya. Sony, kamu. Seru Maron terkejut. Dia tak menyangka Sony sekejam ini. Dia tidak mengerti apa motif Sony. Senior Maron, mari kita bicara, ujar Sony Ahimya dengan lega. Dia tahu terlalu banyak. Maka, dia harus mati. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Tanya Maron. Haha, mengingat sifat Radit, sekte kita pasti penuh rahasia, kata Sony sambil tertawa. Banyak hal yang tersembunyi di balik layar. Kalau kamu memang berjanji tidak akan balas dendam. Mari kita abaikan masa lalu. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Tanya Maron dengan tatapan tajam, penuh pertanyaan. Sampai dulu terlihat. Terima kasih.